Intro Selamat pagi saudara anda menyaksikan info terkini pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Andin Wijaya Saudara kualitas udara di wilayah DKI Jakarta mulai membaik pada Rabu pagi ini Meski masih masuk kategori tidak sehat namun dilihat dari situs IQR pukul 6 lewat 10 waktu Indonesia Barat Indeks kualitas udara Jakarta masih berada di angka 152 US Air Quality Index Dari angka indeks kualitas udara tersebut Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk nomor 9 di dunia Konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini adalah PM 2,5 atau 11,4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO Masyarakat direkomendasikan untuk tetap menggunakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela dan menghindari aktivitas di luar ruangan Ada pun posisi pertama kota dengan kualitas terburuk kini ditempati oleh Beijing, China dengan indeks 163 Kemudian posisi kedua adalah Hanoi, Vietnam dengan indeks 162 dan Kuching, Malaysia di posisi ketiga dengan indeks 160 Namun jika melansir aplikasi resmi di DKI Jakarta, yaitu jaki kualitas udara di Jakarta rata-rata dalam kondisi sedang Di Jakarta Pusat, indeks standar pencemaran udara maksimum berada di angka 98 dengan kategori sedang Kemudian di Jakarta Barat 89 dengan kategori sedang Selanjutnya Jakarta Selatan kategori sedang dengan angka 81 Sedangkan Jakarta Utara dan Timur masuk kategori tidak sehat dengan angka 101 dan 13 PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Satgas pengendalian pencemaran udara akan langsung Bekerja untuk menyusun kebijakan guna menangani masalah polusi udara Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi polusi Dengan dibentuknya Satgas, ini diharapkan kerja baik yang sudah dilakukan selama ini dapat berjalan lebih intensif dan optimal sehingga bisa cepat tuntas Demikian saudara info terkini, saksikan kembali info terkini pukul 11 waktu Indonesia Barat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih